Pemirsa setelah resmi bercerai dari Gisela Anastasia pada tanggal 23 Januari 2019 lalu, Pamor Gading Martin semakin benderang. Nama Gading selalu menjadi sorotan dan bahkan menjadi perbincangan publik. Tak hanya perihal karirnya sebagai aktor film, tapi soal kehidupan asmaranya pun ramai diperbincangkan netizen. Ya, ayah dari Gempitan Nora Martin ini kerap kali dikabarkan dekat dengan beberapa wanita. Gading sempat dikabarkan dekat dengan Sofila Cuba dan terakhir nama Nadine Kaisar, putri dari Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pujastuti juga sempat disebut-sebut sebagai kekasih Gading. Lalu apa tanggapan Gading soal kabar tersebut? Enggak lah kan kita datang ke rumah ibu, ada undangan pandu laut kita semua. Tandu laut, ada Nadine juga di situ, ada pacarnya juga. Maksudnya kalau ditanya saya mengagumi, saya mengagumi orang pintar, cantik, ibunya juga. Saya idola banget gitu, saya ngefans banget sama ibu Susi. Sebelumnya udah pernah ketemu juga di rumahnya juga. Gue emang sekarang tiap foto sama siapa dijodoh-jodohin lah. Pokoknya tiap foto pasti dibilang cocok, tau cocok sama siapa. Sofi tuh temen banget, Sofi tuh temen. Kebetulan kita suka traveling bareng, suka fotong bareng. Kita satu grup bareng. Sofi tuh baik banget, kehibuan banget. Makanya dia ketemu Gaby juga suka banget. Gading pun membantah kabar kedekatannya baik dengan Nadine ataupun dengan Sofiala Cubah. Diakui Gading dirinya masih asik menikmati masa kesendirian sebagai seorang duda. Nah, meskipun tak bisa dipungkiri, tiap kali Gading memposting foto dengan beberapa wanita, banyak netizen yang selalu menjodoh-jodohkannya. Maksudnya gini, maksudnya gue kasihan sama mereka aja, kalau gue diberikan sih gak apa-apa deh udah biasa. Tapi maksudnya kadang-kadang mereka risih kan, maksudnya kayak dulu sama Julia Estelle, pacarnya temen gue juga. Tapi ya mudah-mudahan doain aja supaya nanti, ya kali aja nanti beneran ketemu jodohnya. Sebenarnya justru kalau gue foto, kalau gue gak demen sama orangnya, gue mau berani-berani aja. Yang gue demen beneran, gue mau ngegog posting, gak malu. Enggak, enggak, enggak ada. Lagi nikmatin aja dulu. Enak bujangan panggilannya papa, tapi imut kan. Alih-alih menyebut dirinya sedang menikmati menjadi bujangan, pria yang agrab disapa panggilan papa Gading ini justru secara tak sengaja mengungkap dirinya yang sedang naksir dengan seorang wanita cantik berprofesi dokter. Nama dokter naksir, gue mah naksir. Nama dokternya cakep, pinter. Tapi jauh. Enggak, masih temenan, masih temenan. Naksir. Baik. Sampai saat ini, Gading masih menyembunyikan sosok dokter yang mencari pujaan hatinya. Namun benarkah? Kali ini Gading memilih pendamping yang berprofesi bukan artis. Lantaran keinginan sang ayah, Roy Martin. Kan kalau bercanda-bercandaan gitu ngobrol sama bokap, udah kalau bisa jangan cari yang artis lagi deh, ribet deh, ya kan. Emang pingin sih, pingin banget gue jadi dunia yang beda. Jadi dia bisa cerita tentang dunianya dia. Cuman emang belum nemu aja, belum nemu gue. Gak tau temen-temennya yang masih gini-gini aja gitu. Ya mudah-mudahan nanti nemu lah. Kayaknya kalau orang zaman sekarang kayaknya tau lah ya, orangnya gak perlu diomongin ya. Kita duduk-duduk sebelah-sebelah gini aja, orang udah tau kayaknya suka sama gue apa enggak gitu. Pengakuan Gading soal dirinya yang sedang naksir seorang dokter cantik tentu menjadi kejutan bagi publik. Yang juga tak kalah menjadi perbincangan publik, bahkan menjadi trending di Twitter adalah tagar gara-gara Gempi. Ya, berawal dari unggahan Giselle di akun Instagramnya, saat sedang bersama Gempi, Gempi menyanyikan sepenggal lirik lagu Location Angno. Gempi pun minta lagu tersebut diputarkan di dalam mobil, namun Giselle tak tahu hingga akhirnya menghubungi sang mantan suami yang ternyata lagu tersebut adalah lagu milik band asal Inggris. Lagu itu pun pernah diputar gading saat sedang bersama Gempi. Video Gempi menyanyikan lagu tersebut langsung jadi viral, tagar gara-gara Gempi juga langsung menaikkan jumlah viewers pada lagu tersebut. Tak hanya netizen Indonesia yang kenal virus gara-gara Gempi, band tersebut pun ikut menyorot aksi mengemaskan Gempi dan menotif langsung di akun official Instagram mereka. Saya kan direct message sama Hone-nya gitu ya. Ini lagu sedih, tapi kita jadi senang. Liriknya memang sedih banget, tapi memang kadang-kadang memang saya suka banget tipe-tipe lagu kayak begitu. Dalem banget gitu. Jadi ya saya cuma suka aja. Mereka sih udah coba kontak kita gitu, maksudnya mudah-mudahan bisa ketemu Gempi-nya gitu. Senang terus udah di direct message, terus tadi baru saya baru lihat dianya yang nge-post fotonya Gempi gitu. Dia juga mungkin kaget jadi viral, terus mungkin jadi followernya dia juga pasti nambah. Tau kan netizen Indonesia kan kalau nyerbu. Terus di Youtubenya dia juga jadi rame banget. Kemarin tuh dari sebelum Gempi ada itu tuh 6 jutaan kalau nggak salah. Kemarin udah 8 juta tuh yang nonton Youtubenya gitu. Kalau saya sih suka karya-karyanya, saya suka banget lagu-lagunya dan ternyata terus bisa berinteraksi sama mereka senang. Merasa popularitasnya di Katrol Gempi, grup tersebut ingin bertemu dengan bocah cantik cerdas nani lucu berusia 4 tahun itu.